Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran Mulai dari episode bayinya Kemudian episode remajanya Sampai episode dewasanya Da'wahnya ketika di Mesir Da'wahnya ketika di Palestine Dan da'wahnya ketika di antara Mesir dan Palestine Banyak sekali kisah-kisah Nabi Musa Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Di ayat dan surat-surat yang berbeda Dan di setiap kisah itu Pasti ada hikmah Ada ibroh Ada pelajaran-pelajaran petunjuk hidup Yang harusnya bisa kita ambil Dan kita jadikan sebagai guidance kita Dalam kehidupan sehari-hari Nah pada subuh ini Kita akan mencoba untuk mentadaburi kisah Episode Nabi Musa ketika masih bayi Yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas Ayat ketujuh sampai dengan ayat tiga belas Mungkin saya tidak akan baca semua ayatnya Karena ini panjang Waktu kita terbatas Saya baca ayat ketujuh dan ketiga belasnya saja Nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah Dari mulai ayat ketujuh sampai ayat tiga belas Itu ada penggalan kisah ketika Nabi Musa masih kecil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim 107. 107. 118. aaa 118. Mentor 109. Al-Fatihah Setelah Fir'aun bermimpi bahwa dia suatu saat akan digulingkan kekuasaannya oleh seorang laki-laki dari keturunan Bani Israel Maka kemudian dia membuat aturan tidak boleh ada laki-laki atau bayi laki-laki Bani Israel yang lahir di Mesir Kalau ada perempuan Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki maka bayi itu akan dibunuh Berjalanlah aturan ini beberapa tahun sampai kemudian Mesir kekurangan pekerja Soalnya Mesir itu terdiri dari dua bangsa Ada Kipti, Egyptian, ada Bani Israel Kipti atau Egyptian ini adalah bangsa aslinya Mesir yang mereka dianggap sebagai Ningrat Sedangkan Egyptian atau sedangkan Bani Israel itu dianggap sebagai bangsa pekerja, budak Setelah beberapa tahun bayi-bayi laki-laki Bani Israel dibunuh Akhirnya orang Egyptian mulai mengeluh karena kekurangan budak Sudah lebih banyak perempuan daripada laki-laki Lebih banyak perempuan daripada laki-laki Sehingga mereka kewalahan di ladang-ladang mereka yang bekerja orang tua Anak muda sudah ada gap Ada generasi gap antara yang tua sama yang muda Yang mengurus ladang sudah orang tua dan perempuan Yang membangun bangunan tinggi-tingginya orang Mesir yang tua-tua Sehingga tidak efektif Akhirnya Haman dan Fir'aun merubah aturannya Mulai sekarang Bayi Bani Israel yang lahir itu dibagi menjadi dua tahun Ada tahun ganjil, ada tahun genap Siapa yang lahir di tahun ganjil Maka dia selamat Siapa yang lahir di tahun genap Bayi laki-laki Bani Israel dia akan dibunuh Qadarullah Harun, kakaknya Musa lahir di tahun ganjil Sehingga kita tidak mendengar kisah Harun itu ingin dibunuh Tapi dengan takdir Allah juga Nabi Musa lahir di tahun genap Tahun yang dilarang untuk melahirkan anak bayi laki-laki Bani Israel Sehingga kemudian Saat ibu Musa tahu anaknya laki-laki Dan dia tahu ini adalah tahun genap Tahun tidak boleh melahirkan bayi laki-laki Ibu Musa bingung Ini gimana dengan bayi saya Padahal bayinya sangat sempurna Ini bayi nabi Dan ibunya perempuan yang sangat istimewa Karena dari rahim perempuan ini Lahir dua nabi sekaligus Ini sesuatu yang sangat istimewa Yang lain perempuan melahirkan nabi Tapi kalau ini melahirkan dua nabi sekaligus Ada nabi ayah yang punya anak-anak nabi Tetapi dari ibu yang berbeda Misalnya nabi Allah Ibrahim Punya dua anak nabi Kemudian cucu nabi Kemudian cicitnya juga nabi Anak yang pertama Ismail Anak yang kedua Ishak Kemudian dari Ishak lahir pula Yaakub Dari Yaakub lahir pula Yusuf Tetapi tidak dari satu rahim Sedangkan ibu Musa Dengan keberkahan dari Allah Melahirkan dua nabi sekaligus Dari rahimnya yang mulia Bingung bagaimana Menjaga dan menyelamatkan Bayi Musa yang lahir di tahun Yang dilarang untuk lahirkan Anak bayi laki-laki Sehingga dalam kebingungan itu Dalam kekalutan itu Dalam kepanikan itu Tiba-tiba ibu Musa Mendapatkan ilham Lewat mimpi Allah menyuruh ibu Musa Untuk Allah menyuruh ibu Musa Untuk memberi susunya Kemudian Setelah memberi susu Maka hanyutkan Bayi itu Ke sungai Nil Bingung Ini bagaimana cara menyelamatkannya Apakah dibawa lari ke hutan Apakah dibawa Pergi keluar dari negeri Mesir Apakah disembunyikan Di dalam sumur Apakah disembunyikan Di dalam box Atau gimana Bingung Diantara banyak pilihan Tiba-tiba Allah memberi petunjuk Selamatkan bayimu Dengan cara hanyutkan Ke sungai Nil Ini sebuah Cara yang unik Dan belum pernah dilakukan sebelumnya Sehingga ibu Musa bingung Apakah ini cara yang terbaik Bagaimana kalau nanti Dimakan sama buaya Dimakan sama kudanil Bagaimana kalau tenggelam Bagaimana kalau sampai dibawa ke Negara yang lain Karena sungai Nil Ini membawah Tiga negara Tapi Allah kemudian Menguatkan lagi hati Ibu Musa Dengan sebuah janji La takhafi Wa la tahzani Jangan takut Wahai ibunda Musa La tahzani Jangan khawatir Wahai ibunda Musa Inna Kami Radul ilaik Kami pasti akan Mengembalikannya Kepadamu Ini janji Allah Ketika sudah yakin Dengan janji Allah Akhirnya Ibu Musa pun Memberanikan diri Untuk Meletakkan bayinya Di sebuah Tempat Di sebuah keranjang Kemudian Dihanyutkan Ke sungai Nil Apa niatnya Untuk menyelamatkan Bayi itu Dari kejaran Tentara Firaun Soalnya Tentara Firaun Tahu ada bayi Yang lahir di daerah situ Administrasi Negara Mesir Sudah canggih Sudah maju Jadi bukan sesuatu Yang tidak ke Detek sama Pemerintah Tahu kalau ini Ada bayi Yang dilarang lahir Dan anak ini Adalah laki-laki Dari bandai Israel Dihanyutkanlah Ke sungai Nil Waktu itu Masih pakai tali Diikat Dihanyutkan Kemudian ditarik Dilihat Oh masih aman Dihanyutkan lagi Sampai ketika Hatinya sudah mantap Maka dilepaslah Tali tersebut Hanyutlah Musa Di sungai Nil Ketika Nabi Musa Hanyut ke sungai Nil Tiba-tiba Keranjang itu Masuk ke Sebuah selokan Aliran air Yang mengarah Ke tempat Pemandian Istana Fir'aun Ini nih Yang paling unik Apa yang unik Dihindari Dari Fir'aun Malah Hanyutnya Ke Istana Fir'aun Nanti kita Ambil Hikmahnya Sekarang kita Pahami dulu Bagaimana Kejadiannya Hanyut Hanyut ke Sebuah selokan Yang mengarah Ke Pemandian Istana Fir'aun Sehingga Otomatis Ditemukan oleh Dayang-dayang Oleh petugas-petugas Yang ada di sana Diambil Lalu diserahkan Kepada Istri Fir'aun Tiba-tiba Istri Fir'aun Melihat Bayi yang Sangat Sempurna Bayi yang Sangat Menawan Bayi yang Langsung Membuat Istri Fir'aun Jatuh hati Kepada Bayi itu Allah yang Membolak Balikan Hati Sehingga Tiba-tiba Perempuan ini Jatuh hati Kepada Bayi tersebut Maka dia Kemudian Mengambil Bayi itu Untuk dia Rawat Di rumahnya Pulanglah Fir'aun Ketika Fir'aun Pulang melihat Ada Bayi Yang dia Tidak Kenal Di dalam Kamarnya Dia bertanya Kepada Istrinya Ini Bayi dari Mana Diceritakan Kisahnya Lalu Fir'aun Marah Besar Dan dia Tahu Ini adalah Bayinya Bani Israel Yang sengaja Dihanyutkan Untuk Supaya Selamat Fir'aun Bukannya Tidak Tahu Dan Fir'aun Itu Tidak Bodoh Kalau Bodoh Dia Tidak Jadi Raja Tetapi Hatinya Tertutup Dia Tahu Ini adalah Bayi Bani Israel Sehingga Dia Ambil Pisau Ingin Dia Bunuh Nabi Musa Tapi Allah Menyelamatkan Nabi Musa Dengan Cintanya Istri Fir'aun Sehingga Istrinya Mengatakan Jadikan Dia Anak Ini Menjadi Penyejuk Mata Menjadi Kesenangan Menjadi Sesuatu Yang Membahagiakan Bagi Aku Dan Engkau Kata Fir'aun Bagi Kamu Tapi Tidak Bagi Aku Biarkan Aku Merawatnya Nanti Setelah Dia Agak Besar Kalau Aku Sudah Bosan Silahkan Kamu Lakukan Apa Yang Kamu Kehendaki Akhirnya Fir'aun Memberikan Waktu Ya Sudah Kamu Rawat Sampai Beberapa Lama Nanti Setelah Kamu Merasa Bosan Aku Akan Membunuhnya Aman Lah Nabi Musa Di Situ Beberapa Saat Kemudian Nabi Musa Bayi Musa Ini Haus Karena Sudah Beberapa Jam Tidak Disusui Akhirnya Karena Haus Bayi Ini Menangis Audisi Siapa Yang Bisa Menyusui Bayi Istana Sehingga Siapa Yang Bisa Menyusui Bayi Istana Dia Akan Mendapatkan Hadiah Yang Sangat Besar Dan Kedudukan Yang Tinggi Di Dalam Istana Fir'aun Banyak Ibu Ibu Semesur Ngantri Pengen Ngasih Minuman Kepada Bayi Musa Kalau Sehari Ini Kita Ngat Ada Orang Yang Ngantri Untuk Ikut Audisi Got Talon Audisi Musik Sampai Ngulang Ngantrinya Maka Waktu itu Juga Seperti itu Orang Banyak Yang Ngantri Ingin Memberi Susu Kepada Bayi Istana Satu Persatu Perempuan Yang Datang Menggendong Musa Musa Tidak Mau Dan Menangis Allah Mengihamkan Dia Untuk Menolak Susu Dari Perempuan Tersebut Satu Persatu Sampai Akhirnya Hampir Semua Perempuan Itu Ditolak Oleh Bayi Istana Ini Kepada Ibu Musa Wahai Ibu Ya Ummah Ya Ummah Adik Ada Di Istana Ibunya Makin Bingung Ada Di Istana Bagaimana Keadaan Dia Dia Sekarang Sedang Dirawat Oleh Istana Dan Istana Membuat Saim Barak Siapa Yang Bisa Memberi Susu Kepada Bayi Itu Akan Diberikan Imbalan Yang Besar Dan Kedudukan Yang Tinggi Yuk Ibu Kita Ke Istana Akhirnya Ibunya Berangkat Ke Istana Berpura-pura Untuk Ingin Menyusui Bayi Istana Walaupun Sebetulnya Itu Bayinya Sendiri Ketika Sampai Giliran Ibu Musa Didekat Oleh Ibu Musa Kemudian Disusui Musa Langsung Mau Menyusui Kepada Ibunya Sehingga Istri Firaun Merasa Kagum Dengan Kejadian Ini Istri Firaun Langsung Mengatakan Wahai Ibu Ibu Adalah Perempuan Yang Sangat Istimewa Karena Dari Tadi Perempuan Perempuan Yang Menyusui Bayi Ini Semua Nolak Kecuali Ibu Maka Tinggallah Di Istana Saya Akan Berikan Segala Kebutuhan Ibu Keluarga Ibu Dan Akan Diberikan Tempat Yang Layak Di Istana Maka Sejak Saat Itu Tinggallah Ibu Musa Tinggallah Keluarga Musa Termasuk Harun Kakaknya Musa Di Istana Bersama Dengan Musa Dan Mendapatkan Kehidupan Yang Layak Dan Keamanan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Berfirman Di Ayat Ketiga Belas Kami Kembalikan Musa Kepada Ibunya Supaya Dia Menjadi Senang Dan Tidak Lagi Merasa Khawatir Terhadap Musa Supaya Dia Tahu Janji Allah Itu Benar Tetapi Banyak Orang Yang Tidak Memahami Apa Pelajaran Yang Kita Bisa Petik Di Dalam Kisah Ini Bapak Ibu Dan Teman Teman Sekalian Kadang Kita Berpikir Cara Kita Itu Lebih Baik Daripada Cara Allah Seringkali Kita Memaksakan Sesuatu Dalam Hidup Kita Dan Lupa Melibatkan Allah Seringkali Kita Merasa Lebih Tahu Daripada Allah Seringkali Kita Kecewa Terhadap Semua Ketentuan Allah Karena Kita Ngerasa Itu Keburukan Untuk Kita Seringkali Kita Berdoa Dan Memaksa Allah Untuk Menerima Doa Kita Persis Seperti Yang Kita Inginkan Padahal Allah Kadang Menerima Doa Ambanya Dengan Cara Memberikan Yang Lebih Baik Dari Apa Yang Dia Minta Maka Maka Kemudian Allah Memberi Kita Nasihat Dalam Surat Al-Baqarah Sesuatu Padahal Itu Buruk Untuk Kalian Dan Allah Lebih Tahu Sedangkan Kalian Tidak Tahu Itu Kata Allah Seringkan Dalam Hidup Kita Kadang Kadang Kita Merasa Ada Satu Kondisi Ada Satu Ujian Dan Kita Merasa Kecewa Dengan Ujian Itu Kita Tanya Ke Allah Ya Allah Apalagi Yang Kurang Dari Saya Ya Allah Apa Mau Ya Allah Kok Kayak Gini Semuanya Sudah Saya Lakukan Kok Hasilnya Kayak Gini Kita Menuduh Allah Seolah Allah Tidak Adil Kepada Kita Mempertanyakan Kebijaksanaan Dan Keputusan Allah Dalam Sebuah Ujian Masalah Kondisi Yang Kita Hadapi Inilah Sok Tahunya Manusia Padahal Allah Lebih Tahu Dan Kita Tidak Tahu Allah Pasti Lebih Tahu Daripada Kita Mana Yang Yang Buruk Kita Boleh Aja Berdoa Tentang Sesuatu Tetapi Kita Tidak Bisa Maksa Bahwa Itulah Yang Paling Baik Untuk Kita Makanya Ulama Mengatakan Tidak Ada Doa Yang Baik Yang Ditolak Tidak Ada Semua Doa Yang Baik Itu Diterima Dikabulkan Tetapi Allah Mengabulkan Dengan Dua Cara Satu Dikabulkan Persis Seperti Yang Kita Minta Dua Dikabulkan Dengan Cara Diganti Yang Lebih Baik Dari Yang Kita Minta Tapi Kenapa Banyak Dari Kita Yang Mengeluh Ketika Diganti Dengan Yang Lebih Baik Misalnya Seorang Anak Minta Handphone Ke Orang Tuanya Ayah Aku Kayaknya Udah Butuh Handphone Sekarang Banyak Kebutuhan Online Sekolah Online Ngerjain Tugas Online Butuh Bahan Bahan Juga Nyarinya Secara Online Komunikasi Organisasi Di kampus Juga Online Kayaknya Aku Butuh Handphone Boleh Nggak Aku Minta Handphone Gak Usah Yang Mahal Yang Harga Sejuta Setengah Aja Buat Apa Nak Kata Ayah Ya Banyak Termasuk Nanti Buat Untuk Moto Motoin Kerjaan Segala Macem Oh Yaudah Nak Kalau Gitu Jangan Handphone Yang Murah Ayah Beliin Yang Handphone 30 Juta Yang Kameranya Tiga Yang Memorinya Kapasitasnya 500 Giga Kalau Bisa Satu Tera Terus Kita Bilang Ayah Kok Ayah Gitu Curang Sama Aku Nggak Adil Sama Aku Ngomong Gitu Karena Ayah Kita Memberikan Yang Lebih Baik Dari Yang Kita Minta Harusnya Kita Juga Kayak Gitu Sama Allah Karena Seringnya Allah Justru Memberikan Yang Lebih Baik Dari Yang Kita Minta Dan Allah Lebih Tahu Dan Kita Nggak Tahu Sehingga Ketika Allah Katakan Kepada Ibu Musa Al-Tihi Filiam Hanyutkan Dia Di Sungai Allah Tahu Itulah Cara Yang Paling Baik Daripada Kamu Bawa Dia Ke Hutan Daripada Kamu Bawa Dia Kemadian Keluar Negeri Daripada Kamu Simpan Dia Di Dalam Sumur Al-Tihi Filiam Coba Hanyutkan Ke Sungai Ketika Kita Mendapatkan Sesuatu Seperti Ini Dalam Hidup Kita Apakah Itu Namanya Syariat Ataukah Itu Namanya Takdir Karena Ketentuan Allah Itu Ada Ada Syariat Ada Takdir Syariat Aturan Takdir Adalah Sebuah Ketetapan Dalam Hidup Kita Sudah Terjadi Yang Belum Terjadi Kita Tidak Tahu Maka Kedua Hal Ini Kita Sikapi Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Ibunya Musa Terima Dan Yakin Allah Lebih Tahu Mana Yang Terbaik Untuk Kita Allah Katakan Ini Haram Yang Ini Halal Yang Ini Haram Yang Ini Halal Yang Ini Haram Yang Halal Segala Yang Haram Itu Sudah Ada Solusi Yang Halalnya Tugas Para Dai Adalah Menunjukkan Mana Alternatifnya Bukan Sekadar Mengeluarkan Fatwa Haram Tetapi Mana Gantinya Ada Semuanya Lengkap Dalam Islam Gak Mungkin Gak Ada Kalau Gak Ada Pasti Kitanya Yang Terbatas Dalam Memahami Islam Yang Sangat Luas Baik Masalah Masalah Yang Udah Lama Maupun Masalah Kontemporer Semuanya Ada Alternatif Sehingga Allah Mengharamkan Khamer Maka Allah Menghalalkan Madu Air Zamzam Air Yang Baik Air Sungai Dan Itu Jauh Lebih Sehat Untuk Kita Allah Mengharamkan Pacaran Maka Allah Halalkan Pernikahan Pacaran Dengan Nikah Orang Dibangun Mindsetnya Oleh Syaitan Seolah-olah Nikah Itu Gak Asik Nikah Itu Adalah Tentang Bayar Listrik Bayar Kontrakan Bayar Sekolah Anak Kata Siapa Emang Benar Tapi Taukah Kita Bawa Menikah Itu Juga Ada Hal-hal Yang Sangat Indah Lebih Indah Daripada Pacaran Makanya Saya Selalu Bilang Pacaran Itu Halal Kalau Sudah Menikah Karena Buat Saya Pacaran Itu Setelah Nikah Namanya Pacaran Sejak Kapan Pacaran Itu Syaratnya Belum Nikah Kan Ada Syarat Seperti Itu Pacaran Itu Kan Bermesraan Pacaran Itu Berkasih Sayang Bisa Dilakukan Secara Haram Bisa Dilakukan Secara Halal Lalu Kenapa Tidak Kita Lakukan Secara Halal Sehingga Enggak Perlu Sembunyi Sembunyi Kalau Yang Pacaran Sebelum Halal Itu Memandang Dosa Apalagi Menyentuh Apalagi Berperlukan Apalagi Lebih Dari Itu Semuanya Dosa Makin Membuat Kita Terpuruk Dalam Dosa Yang Hidup Kita Gak Akan Nyaman Tapi Kalau Sudah Halal Memandang Nya Aja Itu Berpahala Sehingga Sehari Hari Kerjanya Mandang In Aja Pagi Pagi Gini Kamu Lagi Lepain Sih Aku Lagi Solat Solat Gimana Dengan Memandang Kamu Wah Karena Pahalanya Seperti Melakukan Dua Salat Sunnah Mutlak Mandang Memandang Pasangan Kita Seorang Suami Memandang Istri Maka Turunlah Kepada Dia Rahmat Dari Allah Apalagi Nyentuh Apalagi Ngecuk Apalagi Peluk Apalagi Dan seterusnya Artinya Ketika Allah Mengharamkan Sesuatu Allah Sudah Pasti Memberikan Gantinya Allah Haramkan Riba Allah Ganti Dengan Sedekah Bahasanya Gitu Yor Bukan Menghalalkan Sedekah Tetapi Meribahkan Sedekah Apa Maksud Meribahkan Sedekah Riba Itu kan Artinya Tumbuh Riba Itu artinya Bertambah Maka Allah Seperti Memberi Kita Analogi Yang Sama Kalau Kalian Suka Riba Karena Pengen Menumbuhkan Uang Kalian Pengen Menambahkan Harta Kalian Karena Riba Itu Pertambahan Dan Pertumbuhan Nih Aku Kasih Riba Yang Halal Apa Riba Yang Halal Sedekah Karena Ketika Kamu Bersedekah Maka Allah Akan Memberikan Balasan 700 Kali Lipat Minimal Maksimalnya Di Gairi Hisab Tanpa Batas Coba Riba Yang Gak Halal Mau Berapa Bisa Gak Ada Riba Yang Bisa Gak 700 Kali Lipat Gak Ada Paling Sebutlah Misalnya Ada Ada Pinjol Kita Jadi Pinjol Berapa Kali Lipat 10 Kali Lipat Itu Aja Kena Pidana Terus Kita Yang Sebagai Korbannya Yaudah Dia Gak Papalah Kenapa Kita Gak Mengambil Riba Yang Halal Dan Riba Yang Halal Itu Sudah Allah Syariatkan Dalam Al-Quran Wair Bagi Yang Punya Harta Adalah Mencoba Untuk Menerapkan Riba Halal Dengan Cara Bersedekah Nanti Balasannya Dari Langit Bagi Yang Gak Punya Harta Dia Menerima Dia Meminta Bantuan Secara Halal Apakah Meminjam Karena Meminjam Pun Bagian Dari Sedekah Waktu Antara Kita Meminjamkan Uang Sampai Uang Kita Dibayar Itu Kita Dianggap Setiap Hari Bersedekah Senilai Uang Yang Kita Pinjamkan Kalau Saya Meminjamkan Uang Saya Kepada Teman Saya Satu Juta Kata Dia Sebulan Baru Untuk Pembayaran Demi Memudahkan Orang Itu Karena Dia Gak Mampu Membayar Maka Dicatat Dua Kali Lipat Dari Uang Yang Kita Pinjamkan Aduh Maaf Ya Aku Baru Bisa Bayar 500 Rebu Minta Waktu Sebulan Lagi Boleh 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 Gak Bukan Maka Selama Satu Bulan Itu Kita Seperti Bersedekah Satu Juta 500 Kali Dua Sampai Kemudian Coba Bayangin Kurang Riba Apa Itu Tapi Riba Ini Halal Karena Tidak Menyusahkan Orang Itu Tetapi Allah Maha Kaya Jadi Uang Yang Kita Pinjamkan Itu Lebih Daripada Pinjol Pertanyaannya Cuman Kita Percaya Gak Sama Janji Allah Itu Aja Pertanyaannya Apa Kita Lebih Percaya Dengan Janji Manusia Daripada Janji Allah Sehingga Kalau Allah Menjanjikan Sesuatu Buat Kita Kayak Fiktif Buat Kita Kayak Hops Buat Kita Kayak Fake Seolah Kalau Manusia Menjanjikan Sesuatu Itu Real Coba Kita Nyimpan Uang Di Bank Boleh Tapi Kenapa Kita Begitu Percaya Menyimpan Uang Kita Sampai Angkanya Bede Di Bank Yang Dijaga Oleh Manusia Oleh Sistem Tapi Kita Ragu Menyimpan Uang Kita Di Langit Sedangkan Allah Itu Lebih Baik Zakat Sedekah Wakaf Meminjamkan Membantu Orang Lain Itu Semuanya Meminjamkan Meletakkan Harta Kita Menyimpan Harta Kita Di Langit Ini Adalah Tentang Masalah Kita Percaya Nggak Dengan Janji Allah Subhanahu Ta'ala Makanya Balik lagi Kali Yang Tadi Kalau Allah Memerintahkan Kita Untuk Sesuatu Kita Belajar Percaya Itulah Yang Terbaik Untuk Saya Syariat Selain Syariat Ada Namanya Takbir Sesuatu Yang Sudah Terjadi Kita Pengen Ini Kejadian Itu Ya Allah Nikahkan Saya Dengan Sukainah Bintu Hussein Doa Seorang Tabi'in Di Depan Rukun Yamani Allah Nikahkan Aku Dengan Sukainah Bintu Hussein Dari Iraq Siapa Sukainah Bintu Hussein Selegram Pada Masa Itu Kenapa Disebut Selegram Karena Dia Terkenal Saya Pakai Analogi Bahasa Anak Muda Alhamdulillah Tiba-tiba Dia Allah Kabulkan Persis Seperti Yang Dia Minta Dia Menikah Dengan Sukainah Bintu Hussein Akhirnya Dalil Itu Kita Pakai Ya Allah Berarti Boleh Nyebut Nama Orangnya Boleh Boleh Nyebut Nama Akun Instagram Boleh Dari Mana Dalil Boleh Menyebut Nama Akun Instagram Karena Akun Sekarang Sudah Menjadi Nama Panggilan Dulu Nama Panggilan Itu Istilahnya Panggilan Al-Faruq Julukan Juga Zunurain Juga Kayak Gitu Dan Banyak Lagi Nama Nama Abul Hassan Dan Seterusnya Mereka Banyak Menggunakan Nama Panggilan Yang Diistilahkan Dengan Kunyah Kalau Sekarang Nggak Ada Kunyah Adanya Akun Ini Bukan Cocok Kologi Tetapi Emang Perubahan Culture Tetapi Sama Substansinya Dulu Kunyah Nama Yang Yang Dia Pakai Untuk Dikenal Orang Lain Sekarang Nama Yang Kita Pakai Untuk Dikenal Orang Lain Adalah F F C D A L 1 0 5 Apa Itu Akun Fake Untuk Ngintip Mantan Bahaya Sekali Itu Namanya Kunyah Jadi Hanan Underscore Ataki Itu Kunyah Nama Asli Siapa Secret Identity Hanya Segelintur Orang Yang Lalu Jadi Itu Adalah Kunyah Terus Saya Pengen Dipanggil Dengan Nama Apa Dengan Nama Panggilan Itu Dengan Nama Kunyah Sehingga Dipanggil Ustaz Hanan Artinya Nama Itu Boleh Kita Pakai Di Dalam Doa Ya Allah Nikahkan Saya Dengan Ed Fulana Bintu Fulat Bintu Udah Jadi Underscore Boleh Boleh Ternyata Beres Kita Doa Dia Tunangan Sama Yang Lain Tidak Bisa Ngomong Usia Tiga Tahun Belum Bisa Ngomong Usia Empat Tahun Belum Bisa Ngomong Sampai Orang Tuanya Sedih 6 Tahun Nunggu Punya Anak Nggak Punya Anak Begitu Punya Anak Ternyata Istimewa Nggak Bisa Nggak Bisa Ngomong Tapi Mereka Terima Tak Dari Itu Ya Sudah Pasrah Sama Allah Sambil Kita Coba Cari Solusi Dan Seterusnya Terapi Tapi Belum Berhasil Udah Usia Empat Tahun Belum Bisa Ngomong Teman 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 Sudah Mulai Masuk TK Udah Pada Lari Udah Ngomong Anak Ini Belum Bisa Ngomong Sampai Suatu Hari Ada Kejadian Anak Ini Jatuh Dari Tangga Begitu Dia Jatuh Dari Tangga Kepalanya Terbentur Nggak Sadarkan Diri Dibawa Lari Ke rumah Sakit Opnama Harus Dirawat Inap Di rumah Sakit Orang Tuanya Bukan Orang Yang Mampu Mampu Sehingga Ayahnya Makin Bingung Gimana Cara Membayar Tagihan Rumah Sakit Anak Saya Sudah Dari Sekitar Lima Malam Dan Belum Sadarkan Diri Ibunya Nungguin Di rumah Sakit Ayahnya Nyari Pinjaman Dan Nggak Menemukan Uang Yang Cukup Untuk Menebus Rumah Sakit Sampai Akhirnya Ketemu Dengan Seorang Ustadz Diajarkan Untuk Banyak Salawat Akhirnya Dia Salawat Sedikit Demi Sedikit Terbuka Nemu Pinjaman Nemu Ada yang Mau Bantuin Akhirnya Dia Bisa Menebus Rumah Sakit Tetapi Anaknya Belum Sadar Mereka Duduk Berdua Suami Istri Di Samping Tempat Tidur Anaknya Sambil Zikir Sambil Salawat Tiba-tiba Anaknya Sadar Langsung Dia Telefon Ustadz 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 Takut-takutnya Ada apa-apa Kenapa 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 Dengan Anaknya Nggak Anak Saya Sudah Alhamdulillah Oh iya Alhamdulillah Kalau gitu Tapi Ada yang Lebih Luar Biasa Ustadz Kenapa Ketika Anak Saya Sadar Dia Memanggil Nama Ibunya Untuk Pertama Kalinya Anak Itu Bisa Bicara Dan Setelah Perawatan Setelah Beberapa Hari Dia Mulai Bisa Pulang Secara Bertahap Akhirnya Dia Bisa Bicara Dan Sekarang Udah Lancar Bicaranya Kita Nggak Ada Yang Suka Dengan Musibah Jatuh Dari Tangga Kepalanya Kebentur Harus Masuk Rumah Sakit Biaya Perawatannya Sekian Tapi Allah Tahu Bisa Jadi Di balik Itu Ada Kebaikan Yang Kalian Tidak Pernah Tahu Wallahu Ya'lamu Wa'antum La'ta'alamun Allah Tahu Dan Kalian Nggak Tahu Akhirnya Ibu Musa Yang Percaya Dengan Janji Allah Nurut Manut Ya udah Hanyutkan Ke Sungai Nil Dan Allah Punya Rencana Yang Lebih Baik Daripada Ibu Musa Daripada Dibawa Lari Ke Hutan Dan Keluar Negeri Mending Bawa Lari Aja Kedalam Istana Ini Unik Dibawa Lari Kedalam Istana Dihindarkan Dari Musuhnya Malah Didatangkan Di depan Matanya Musuhnya Akhirnya Selamatlah Musa Bersama Keluarga Dan Itulah Kesudahan Bagi Orang Yang Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Pelajarannya Sederhana Kita Belajar Untuk Nurut Sama Allah Dengan Modal Asriqah Billah Percaya Sama Allah Kita Minta Ini Tiba-tiba Yang Kejaganya Itu Latah Zan Karena Kalau Tidak Dikabulkan Doa Kita Persis Seperti Yang Kita Minta Kita Harusnya Bersyukur Tersenyum Karena Mau Dikabulkan Lebih Baik Dari Apa Yang Kita Minta